Dalam rumah tangga ini kebetulan saya rumah tangga sudah lama Dan pastinya dalam rumah tangga itu ada masalah kan gak mungkin enggak ya Pak Ustadz ya Tapi sebisanya saya sama suami Alhamdulillah Dalam memecahkan masalah kita duduk berdua gitu Kita komunikasi kayak gitu Tapi ada kalanya kita juga sebagai manusia kita perlu teman curhat begitu Biar lega gitu teman untuk diskas lah sekedar tukar pikiran gitu Terus kalau kita misalnya mau curhat ke anak gitu Karena anak saya sudah agak remaja itu boleh gak Pak Ustadz apa hukumnya Tidak ada yang tidak kecuali pasti dalam rumah tangga itu persoalan akan didapat Apa ya rasa tidak nyaman juga bisa saja hadir datang Rasa kecewa, sakit, was-was, kepikiran Sudahlah itu dinamika Sunnatullah kehidupan rumah tangga Bahkan kehidupan rumah tangga Nabi SAW pun juga tidak lepas Dari berbagai macam persoalan, tantangan, ujian dan lain sebagainya Tapi lihat bagaimana beliau memecahkan persoalan Di sana ada kedepankan dulu baik sangka Kita tahu nih bahwa suami kita orang baik Sehingga kita pilihkan Kita tahu nih istri kita ini baik Makanya kita pilihkan Maka pada saat kebaikan yang sudah menjadi pilihan Kita kepada dia harus terus ada dan tertanam Sehingga begitu masuk sesuatu informasi Informasi yang tidak berkenan Informasi yang kurang berkenan Paling tidak kita coba untuk bertahan Bertahan bahwa saya masih berharap cerita informasi dari siapapun tentang pasangan saya Pasangan kita ini tidak benar Segala keburukan dan ketidakbaikannya Tahan dulu sejenak Yang kedua Setelah orang itu bersabar dengan menahan diri Maka akalnya akan bicara Jadi bukan nafsunya Tapi akalnya Karena kalau nafsu Orang benar saja Nafsu belum tentu terima Orang benar saja Nafsu akan terus memberondong Tapi kalau akal Yang dikedepankan Maka logika yang akan menjadi sumber Logika yang akan menjadi kebaikan dan kebenaran Kenapa begini Kenapa begitu Kenapa kamu seperti ini Maka logika akan kita dapatkan Dan itu akan menjadi jawaban Paling tidak seperti itu Nah yang ketiga Tadi pertanyaan soal Boleh gak curah sama anak? Saya berharap Anak dalam posisi netral Yang melihat ibu bapaknya Ini baik-baik saja Superhero Wonder woman Orang hebat Orang yang bertanggung jawab Orang yang penuh cinta dan kasih sayang Jadi Jangan libatkan anak Pada persoalan konflik Orang tuanya Lalu curah kemana? Mama dede udah gak ada acaranya Karena udah bubar Iya Kan bisa disini Barakallah Barakallah Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Kak Ratu menyampaikan persoalan diri Tapi tanpa menyebut identitas diri Misalnya Ustazah Bagaimana ya Kalau ada suami begini, 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 begini Atau ada istri begini, 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 begini Tanpa menyebut Itu adalah kasus saya Itu adalah kasus suami saya Sehingga yang kita butuhkan kan bukan objek Iya Sebagai Apa ya namanya Yang kita butuhkan bukan Apa istilahnya? Kuota Apa? Tamas ya Kita tidak sedang membutuhkan DPR DPR Bukan Kita tidak sedang membutuhkan orang bersekutu dengan kita Untuk menyerang pasangan kita Koalisi Ya, kita tidak butuh koalisi Karena sudah diputuskan oleh MK Iya Bahwa 7% sudah bisa Tapi 10% Jadi kita tidak perlu koalisi Dan juga sekutu Untuk menghajar pasangan kita dengan cerita kita Yang kita butuhkan Apa solusi dari persoalan kita Apa jawaban dari persoalan kita Jadi tanpa menyebut identitas Sudah cukup Karena yang kita harapkan adalah Jawabannya apa Tapi maksudnya mungkin karena kita ngerasa Anak kita sudah dewasa Sudah beranjak remaja Dia juga paling ngerti Jadi teman curhat Teman curhat Kalau kita mau cerita yang lain Malah tidak enak Tonton tayangan favoritmu Mulai dari sinetron, film Hingga siaran olahraga Dimanapun dan kapanpun Semua ada di video Yuk download aplikasi video sekarang